Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga desa Sumberjo, Ambulu memasang banner bertuliskan selamat datang di wisata Jeglongan Sewu. Kalimat ini sebagai bentuk kekesalan dan sindiran kepada Pemkap dan dinas terkait atas kondisi jalan yang rusak yang terkesan dibiarkan padahal sering menyebabkan kecelakaan. Sepanjang 7 km jalan pedesaan yang ada di Dusun Brego, desa Sumberjo, kejamatan Ambulu mengalami kerusakan parah. Jalan tersebut adalah berstatus jalan tingkat kabupaten yang bisa menghubungkan tempat wisata Watu Ulo dan Payangan. Namun kondisinya rusak sejak 2 tahun yang lalu dan belum mendapatkan perbaikan dari dinas terkait maupun pemerintah Kabupaten Jember. Kesal karena sering terjadi kecelakaan, warga setempat nekat memasang banner berukuran besar dengan tulisan Selamat Datang di Obyek Wisata Jeglongan Sewu. Tulisan ini sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah Kabupaten Jember sekaligus untuk menagi 22 janji kerja Bupati Jember Fa'idah. Ini selama ini sering menimbulkan kecelakaan bagi warga Sumberjo khususnya. Ini sudah akhir 2017, ini sudah mulai parah dan 2018 ini malah lebih parah lagi sampai sekarang. Sehingga ya itulah masyarakat karena kekhawatiran dan sebagainya banyak kurban-kurban lagi sehingga harapannya ini bisa segera untuk diadakan pemeliharaan dan perbaikan. Dari Ambulu, Babang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan.